You all just shut up and give. What is it that's going through your mind right now? Hmm? Film dibuka dengan terlihat seorang wanita berlari di tengah hutan, di mana dia dalam keadaan sekarat menghindari kejaran seseorang. Pria bernama Kras menyusul wanita itu, lalu dia pun menangkapnya sebelum menewaskan wanita tersebut. Rumah keluarga Kras berada di tengah hutan, di mana saudaranya bernama Clyde sedang menyaksikan rekaman sambil mencuci botol, diikuti Kras yang membawa jasad wanita itu yang selama ini menjadi tawanan. Kras akan mengolah tubuh wanita tersebut untuk dijadikan bahan makanan, sementara di wilayah itu terlihat mobil yang dikendarai sekelompok penculik. Mereka dalam pelarian menghindari kejaran polisi, dan pria bernama Brian memberitahukan kalau bensin mobil akan habis. Kedua saudara itu akan menyantap daging wanita tersebut, namun Kras diperintahkan untuk terlebih dahulu mencuci tangan, diikuti kelompok itu yang tiba di pompa bensin. Joss dan Sarah masuk ke dalam toko, di mana Joss teralikan dengan hutan dan berniat untuk kabur, sementara Ricky masih mengisi bensin. Sheriff Hill sedang berada di tempat itu, yang menyapa pengunjung bernama Wilbur, diikuti Joss dan Sarah yang juga melihat keberadaan Sheriff. Ketika mereka akan pergi, Sheriff menyapa Joss dan Sarah, di mana hal itu membuat mereka panik, lalu keduanya pun usai berbincang dengan Sheriff. Joss dan Sarah kembali ke dalam mobil, lalu keduanya memberitahukan hanya mengobrol dengan Sheriff, dan kelompok itu pun kembali berkendara. Di dalam mobil, keduanya menjelaskan bahwa Sheriff hanya bertanya asal dan tujuan mereka, namun Brian tak menyukai hal itu, dan menyuruh mereka untuk tidak banyak bicara. Joss tak terima dianggap remeh, lalu terjadi pertengkaran dengan Brian, yang membuat mobil mengalami kecelakaan, di mana Clyde menyadari hal tersebut. Brian sekarat terkena tanduk rusak, dan hal itu membuat kekasihnya Sarah panik, lalu Ricky mengarahkan, agar memindahkan rusak tersebut. Ketika mereka sedang menarik badan rusak, Brian menembak rusak itu saat akan bergerak, yang membuat luka di perutnya semakin parah. Ricky menanyakan alamat tujuan mereka, namun Brian tak akan memberitahukan hal itu, lalu Ricky pun dengan kesal menewaskan Brian. Terungkap hanya Brian yang mengetahui alamat tujuan mereka, dan saat ini, ketiganya tak tahu lagi tujuan rencana selanjutnya. Sarah hanya menemukan nomor telpon di saku Brian, lalu terlihat kemunculan mobil, yang dengan terpaksa mereka memanggil mobil tersebut. Ketika pengemudinya mengusulkan untuk menghubungi polisi, Josh menyadari kalau Ricky akan menembak pria itu, dan pria itu pun terkena tembakan Ricky. Pengemudi itu kabur saat Ricky dan Josh bertengkar, lalu Ricky pun memerintahkan untuk membuka bagasi, dan terungkap kelompok itu, sedang menculik seorang wanita bernama S. Mereka pun mengeluarkan wanita itu dari bagasi mobil, sebelum berjalan masuk ke dalam hutan, di mana hal itu dipantau oleh Clyde. Ketika berada di dalam hutan, Josh menuntun S. yang masih mengenakan penutup kepala, sementara pengemudi itu akhirnya tewas di jalan. Setibanya di rumah, Clyde mencari keberadaan keras, yang memberitahukan calon korban baru, dan memerintahkan keras untuk menangkapnya. Keempatnya masih berjalan di dalam hutan, di mana rencana selanjutnya, mereka akan mencari mobil dan menghubungi keluarga S, untuk meminta uang tebusan. Ketika mereka kembali berjalan, S terjatuh karena luka di kakinya, lalu Josh pun membuka sepatunya, agar dikenakan oleh S. Keras sedang mengintai mereka dari kejauhan, sementara di jalan, Wilbur menepi setelah melihat pengemudi tersebut. Dia pun memeriksa keadaannya, dan menunjukkan wajah yang cemas, lalu Wilbur memeriksa dompet pria itu. Ricky tiba-tiba mengancam akan menembak S, membuat Josh dan Sarah kesal dengan tingkah Ricky, dan terungkap S adalah anak dari keluarga kaya. Ketika Ricky akan menodongkan senjatanya, dia tewas terkena tembakan dari kejauhan, di mana itu adalah perbuatan Clyde. Sarah mengira Clyde datang untuk membantu mereka, namun Clyde menyatakan, kalau dia tidak tergoda dengan Sarah, melainkan tertarik pada S. Josh akan ditembak jika berani memberontak, lalu Clyde pun menyuruh keduanya untuk mengikutinya, sementara S masih tetap di tempat tersebut. Wilbur tiba di pompa bensin, lalu dia menghubungi kantor sheriff, diikuti S, yang mencoba untuk kabur dari tempat itu. Ketika S terus berjalan tanpa arah, dia menyadari keberadaan seseorang sedang mengintainya, di mana itu adalah Kras, yang langsung menyerangnya hingga pingsan. Josh dan Sarah diperintahkan untuk memakai rantai borgol, jika tidak, keduanya akan ditembak, diikuti Wilbur yang bertemu dengan sheriff. Clyde membawa keduanya kembali ke lokasi mobil, di mana Josh diperintahkan, untuk memotong badan rusak itu, dan Josh pun dengan terpaksa mengikuti perintah Clyde. dia dimarahi karena memotong terlalu lemah, lalu Josh dengan sekuat tenaga memotong badan rusak itu, dan berhasil melakukannya. Sarah membantu Josh memindahkan rusak itu, di mana keduanya berhasil, melepaskan kepala rusak dari badannya. Clyde menolak untuk membawa badan rusak, dikarenakan dia tak memakan daging hewan, lalu Clyde menyatakan, dengan senang hati mempersilahkan keduanya kabur, jika mampu. Mereka pun pergi dari tempat itu, diikuti sheriff yang tiba di lokasi kejadian, lalu terdengar radio yang menjelaskan, kalau keempat penjahat sedang dikejar polisi. Sheriff akan memanggil deputi untuk membantu, di mana Wilbur diperintahkan tetap di situ, sementara di hutan, keras membawa es ke dalam rumah. Keras meletakkan es di kursi, sebelum menciumi aroma tubuhnya, dan ketika keras pergi dari tempat itu, es kembali sadarkan diri. Es kembali pingsan saat berusaha untuk kabur, sementara itu, terlihat ketiganya menuju rumah Clyde, diikuti sheriff yang sedang berkendara, dan tiba di lokasi mobil Brian. Sheriff turun memeriksanya, di mana dia menemukan jasad Brian, lalu menyadari kepala rusak telah diambil. Kemudian sheriff menghubungi kantor, bahwa mobil para pencuri telah ditemukan, dan salah satunya tewas karena ditembak. Sheriff akan mengikuti jejak kepala rusak, diikuti ketiganya yang tiba di rumah Clyde, di mana Crasher memberitahukan, telah menangkap es. Joss diperintahkan untuk ikut keras ke gudang, sementara Sarah masuk ke dalam rumah, lalu Joss pun memasukkan kepala rusak itu ke dalam gudang. Setibanya di dalam rumah, Sarah diperintahkan untuk duduk, diikuti Joss yang usai memasukkan kepala rusak, lalu Clyde menanyakan tujuan mereka ke tempat ini. Joss dibuat pingsan setelah melihat parang keras, sementara Sarah menawarkan uang jika dia dan Joss dibebaskan, namun Clyde tidak suka dengan ketidak sopanan Sarah. Clyde pun menyerang Sarah karena menolak minumannya, di mana Sarah mengira minuman itu beracun, dan Clyde memberitahukan, kalau dia tidak sebodoh itu, merusak daging Sarah. Sarah dipaksa minum air lemon itu, yang akhirnya Sarah meminum minuman tersebut, lalu Clyde menyatakan bahwa dia menolak tawaran Sarah. Menyadari Clyde akan menahannya, Sarah menodongkan Clyde senjata, namun pelurunya habis, lalu dia pun pingsan akibat obat bius di dalam minuman. Kemudian Clyde membangunkan S yang masih pingsan, lalu membuka penutup kepalanya, dan terlihat penampakan wajah S. Clyde tertarik pada S, di mana dia akan menempatkannya di tempat yang aman, lalu memberitahukan perilaku saudaranya, yang berbeda dengan manusia normal. S hanya pasrah mendengar hal itu, lalu Clyde pun memanggil Chris, dan memerintahkannya, untuk membawa S ke gudang. Chris mengikat kakinya dengan rantai, sementara di dalam hutan, Sheriff Hill masih mengikuti jejak dara rusa tersebut. Clyde memetik gitarnya dengan memainkan melodi country, diikuti Chris yang membuka pakaian Sarah, di mana Sarah akan dieksekusi. Chris diperintahkan untuk mengikat Josh di kursi, sementara dia akan mengurus Sarah, lalu Clyde pun membangunkan Sarah. Sarah kembali sadarkan diri, yang ketakutan saat menyadari dirinya telah digantung, di mana Clyde akan merekam proses eksekusi tersebut. Clyde tak sabar lagi mencicipi daging Sarah yang terlihat mulus, lalu dia menanyakan, apa yang dipikirkan Sarah saat ini. Sarah menanyakan tujuan Clyde melakukan ini, dan Clyde menyatakan, terkadang kejahatan memang ada, dan tidak butuh alasan. Clyde pun mengeksekusi Sarah, di mana S mendengar jeritannya, sementara Sheriff masih mengikuti jejak darah, yang akhirnya terhenti di titik tersebut. Josh kembali sadarkan diri, dan teralikan dengan Clyde, yang sedang menyiapkan rekaman, lalu dia dipaksa untuk menyebutkan namanya. Menyadari Sarah dalam bahaya, Josh memanggil-manggil Sarah, dan Clyde pun memberitahukan, bahwa Sarah telah dieksekusi. Keras diperintahkan untuk mengambil makanan, sementara S berusaha membuka ikatannya, lalu keduanya pun akan mengeksekusi Josh. S berhasil membuka ikatannya, namun rantai di kakinya masih terpasang, lalu dia juga berhasil membuka rantai tersebut. Ketika S keluar dari gudang, dia mendengar Josh sedang dieksekusi, dan S pun mengendap-endap mendekati rumah itu. Dia melihat Sarah masih tergantung, lalu S ke samping rumah Clyde, di mana dia masuk ke rumah tersebut. S mengambil senjata di meja, sementara Josh masih dieksekusi, lalu S mengisi peluru senjata itu, secara diam-diam. Ketika usai mengisi peluru, S mendekati ruangan itu dengan menodongkan senjata, di mana terlihat dia di dalam rekaman. S langsung menembak keras, sebelum menyuruh Clyde membuka ikatan Josh, dan terungkap S adalah seorang pria. Saat Josh menyuruh S untuk menembak Clyde, S menunda hal itu, di mana dia akan menggunakan Clyde untuk menuntun mereka keluar dari hutan tersebut. Setelah tangan Clyde dipasangkan rantai, Josh berencana untuk menyelamatkan Sarah, lalu Clyde diperintahkan keluar dari rumah. Kemudian Josh menurunkan Sarah, diikuti Clyde yang mengomentari peluang S dalam menggunakan senjata sangat kecil, di mana Clyde tak mengetahui, S masih menyimpan dua peluru di sakunya. S menunjukkan dua peluru itu, membuat Clyde sangat kesal padanya, lalu mereka pun berjalan masuk ke dalam hutan. Ketika dalam perjalanan, S mengisi pelurunya dengan cepat, diikuti Clyde yang berjalan sambil bernyanyi, sebelum dia menangkap Josh. Joss pun ditewaskan oleh Clyde, di mana S bimbang untuk menembakkan senjatanya, lalu Sarah pun menembak Clyde, dan menyatakan bahwa dia tetap mengambil uang tebusan. Saat Sarah sedang mengancam S, dia tewas ditembak Sheriff dari belakang, lalu S diperintahkan Sheriff untuk menjelaskan kejadian yang telah terjadi. Sheriff berjanji akan segera memulangkan S setelah membantunya menyelesaikan kejadian ini, lalu keduanya pun kembali ke rumah tersebut. Hess dengan terpaksa masuk ke rumah itu, dan setibanya di dalam, dia akan menunjukkan jasad keras, yang ternyata telah menghilang. Panik setelah menyadari keras masih hidup, Sheriff pun memborgol as di dalam rumah, sementara dia pergi memeriksa samping rumah. Keras langsung menyerang Sheriff hingga tewas, di mana Hess menyaksikan kejadian itu, lalu Hess berusaha melepaskan borgolnya, saat Keras sedang memotong jasad Sheriff. Hess melepaskan tangannya dengan menggunakan darah, lalu dia pun bertemu Clyde saat akan kabur, dan Hess berhasil menewaskan Clyde. Dia juga menembak keras sebelum kabur ke dalam hutan, lalu terlihat keras kembali bangkit, dan mengejar Hess ke dalam hutan. Menyadari keras semakin mendekat, Hess berlari kencang mencari jalan keluar dari hutan, lalu dia pun merasa lega, setelah melihat keberadaan para petugas dari kejauhan. Keras dengan terpaksa membiarkannya selamat, diikuti Hess yang tak jadi menembakkan senjatanya, lalu terlihat dia berhasil diselamatkan petugas. Hess dibawa pergi dari tempat itu, sementara di hutan, para petugas telah menemukan rumah Clyde, yang dengan terpaksa keras, pergi mencari tempat tinggal baru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.